Halo Liga Gamers, balik lagi di konten yang membahas 7 berita tentang esports maupun game yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan nih. Dan pastinya informatif buat kalian semua. Bersama gue Yanto Kucu, tidak lain dan tidak bukan, kita ada di Seven Esports. Terima kasih. Kalau begitu kita langsung masuk berita pertama, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan gue juga turut prihatin untuk masalah yang menimpa negara Myanmar. Semoga masalah cepat selesai dan Myanmar bisa kembali seperti semula. Kalau begitu kita langsung masuk berita pertama, kali ini datang dari turnamen di PC Major pertama Dota 2 di tahun 2021. One Esports bekerja sama dengan PGL menghadirkan Major pertama untuk Dota Pro Circuit 2021. One Esports dengan bangga mempersembahkan One Esports Dota 2 Singapura Major yang diadakan pada Maret 2021. Turnamen ini akan dilaksanakan pada 27 Maret sampai dengan 4 April 2021. Bekerja sama dengan Singapore Tourism Board. Dan yang paling penting, One Esports mengatakan turnamen ini akan diadakan secara offline. Selain itu, untuk para fans bisa menonton streaming dengan resolusi 4K 60fps. Major pertama 2021 ini akan memiliki price plus sekitar 7 miliar rupiah. Akan ada 18 tim yang bertanding nantinya dengan pembagian, 4 tim Europe dan China, 3 tim Sotis Asia dan CIS, serta 2 tim Amerika Utara dan Selatan. Turnamen Major ini akan jadi yang pertama setelah absen 1 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19. Hmm, akhirnya guys kita akan disuguhkan Major kita nih yang sudah lama banget kalian atau gue tunggu-tunggu menyaksikan tim-tim seluruh dunia bertanding di Major memperebutkan DPC Point. Yang pasti jangan lupa buat dukung Indo Pride supaya nanti bisa ikut The International berikutnya. Dan berita kedua kali ini datang dari harga transfer sang juara dunia PUBG Mobile. Zuxi, Luxi, Ryzen, dan Microboy merupakan 4 player tim Bigetron RA yang pernah menjadi juara dunia PUBG Mobile Club Open Fall Split 2019 lalu. Namun belum lama ini, BTR RA ditinggalkan salah satu playernya, yaitu Nizar Lugieto Pratama atau yang lebih dikenal dengan Microboy. Dalam salah satu podcast mantan CEO Bonafide, yaitu San Michael bersama Irlian Syawijayanto, co-founder Revival TV, mendebak angka transfer sebesar 25 miliar untuk Microboy jika EVOS membelinya sebelum kontraknya habis. Sedangkan untuk Made Bagus Pramudita atau Zuxi, Made Bagus Prabaswara atau yang lebih dikenal dengan Luxi dan Muhammad Albi atau Ryzen dilansir biaya transfernya mencapai 50 miliar. Hal ini dikatakan oleh San Michael yang bersumber langsung dari CEO Bigetron sendiri, yaitu BTR Starless. Namun ini tidak berarti kalau ketiga pemain BTR ini akan dijual, ataupun ada tim yang sedang menawar mereka bertiga. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Head of Esports Bigetron, Thomas Vetra. Dilansir dari Esports ID, Thomas juga menegaskan tidak akan menjual pemainnya dalam waktu dekat. Aduh, kalau ada bahas transfer-transfer pemain, harga-harganya tuh udah nggak masuk akal ya. Lu bisa beli cireng, tutup satu Jakarta jadi kolam cireng, Pak. 25 miliar, 50 miliar. 25 miliar satu orang. Tadi mereka bertiga, Zuxi Luxi Lashan, 50 miliar per orang. Oke, dan berita ketiga kali ini datang dari pelatih tim Adarki Hoshi yang belum lama mengundurkan diri. James Chen adalah mantan pelatih dari Adarki Hoshi yang belum lama ini mengundurkan diri dari jabatannya. Baru-baru ini beredar rumor bahwa James akan pindah menjadi coach Bigetron Alpha. Hal ini terungkap ketika James sendiri sedang melakukan live streaming dan tertangkap sedang melakukan chatting dengan BTR Execute atau dipercaya ialah BTR Max. Dalam chat tersebut terlihat Max memanggil James dengan sebutan coach dan membicarakan tentang photoshoot. Sadar karena dirinya sedang live stream, ia langsung terlihat panik dan langsung menutup chat serta facecam-nya. Hal ini membuat fans berasumsi bahwa James akan pindah ke Bigetron. Terutama karena video tersebut disebarkan oleh akun gosip Mak Moba. Keluarnya James dari Adarki Hoshi dikatakan karena ia ingin melanjutkan studinya di Singapura. Namun dari pengalaman yang lalu-lalu, alasan melanjutkan studi hanyalah bualan dan justru pindah ke tim rival. Sebut saja Mikro Boy dan LJ. Berita keempat kali ini lagi-lagi datang dari player CSGO. Menggunakan diri, pensiun, larinya kerawar. Lagi rame itu tuh, LJ lari kerawar. Lari kerawar Mikro Boy. Tapi Mbak Bang James kemungkinan gak lari kerawar, larinya kerobot. Ya, kita lihat aja lah ya nanti announcement ofisialnya tuh seperti apa. Berita keempat kali ini lagi-lagi datang dari player CSGO yang pindah ke scene kompetitif Valorant. Pemain ini adalah Timo Tita atau lebih dikenal dengan Automatic. Yang memutuskan untuk pindah ke scene kompetitif Valorant. Pemain yang sudah berkarir sejak 2012 ini adalah mantan pemain CSGO. Yang sudah berhasil meraih banyak kejuaraan bersama tim-tim besar. Seperti TSM, Cloud9, dan terakhir bermain bersama tim Genji Esports. Di antaranya, bersama Cloud9 ia berhasil menjuarai E-League Major Boston 2018. Dan saat bersama Genji berhasil memenangkan Dreamhack Open Anaheim 2020. Uniknya, 4 dari 5 mantan pemain Genji semuanya berlabuh ke Valorant. Kecuali Bented yang melanjutkan karirnya di Eropa. Belum lama ini, Automatic mengumumkan dirinya bergabung bersama tim T1 untuk bermain di divisi Valorant. Di T1, dia akan bermain bersama temannya yaitu Tyler Latam atau Sky Doodle yang dulu sama-sama bermain CSGO di tim Cloud9. Dalam postingan Twitter resmi T1, mempost video bergabungnya Automatic bersama timnya. Lagi, 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 lagi CSGO ditinggalkan pemain kompetitifnya ke rivalnya yaitu Valorant. Ya, kita doakan saja apapun yang menjadi pilihan player CSGO, pindah ke Valorant atau player CSGO tetap stay di CSGO. Kita doakan semuanya yang terbaik. Dan berita kelima kali ini datang dari sang dewa League of Legends yang baru saja mencetak rekor terbarunya. Player ini ialah Lee Sang Hyuk atau yang lebih dikenal sebagai Vaker. Ia adalah pemain League of Legends yang berhasil membuat rekor 600 game kompetitif di scene League of Legends. Vaker sudah mempunyai bakat dalam bermain game pada umur 12 tahun dan sekarang sudah berumur 24 tahun dan berhasil membuat rekor itu bersama tim T1. Sebelumnya Vaker hanya menjadi cadangan di dua pertandingan terakhir T1 di LCK Spring Split 2021. Dan kembali bermain di pertandingan kontra non-shim Red Force yang menjadikan pertandingan ke-600-nya selama berkarir di scene League of Legends. Dalam kompetisi laga kontra non-shim sangat spesial karena tiwa memenangkan game 2-1. Di game tersebut Vaker memainkan salah satu champion favoritnya yaitu Oriana. Vaker sendiri sudah diakui sebagai pemain League of Legends terhebat sepanjang masa. Dan Vaker telah meraih 9 kali juara League of Legends Champions Korea dan 3 kali trofi League of Legends World Championship. Vaker sendiri juga dikenal sebagai selebriti dan wajah dari tim T1. Ya kalau sudah ngomongin Vaker siapa di sini anak MOBA bahkan anak FPS juga banyak yang tahu Vaker. K-pop idol aja semua ngefans sama Vaker ya. Vaker aja udah bisa bersaing dengan K-pop-K-pop idol gitu. Oke dan berita ke-6 kali ini datang dari platform penjualan game yang sering banget bagi-bagi game gratis. Epic Game Store tidak henti-hentinya membagikan game gratis setiap minggunya untuk para pengguna. Kali ini game yang dapat diklaim gratis ialah franchise dari game Metro yaitu Metro Last Light Redux yang dapat kalian klaim hingga 11 Februari. Game ini sudah dirilis pada tahun 2013 lalu dan sempat menjadi game terbaik pada tahun tersebut. Selain PC game ini juga bisa dimainkan di platform konsol seperti Playstation dan Xbox. Game ini memiliki tema apokalips di mana situasinya pasca perang nuklir. Kita sebagai player akan melawan organisasi jahat serta para monster atau mutan yang memang menjadi musuh setiap seri franchise Metro. Memang Epic Game Store itu karma baiknya bakalan banyak guys. Amal ibadahnya itu ya pahala itu bakalan kenceng di surga guys. Bagi-bagi game gratis mulu ya. Dan berita ketujuh ini pasti akan menjadi berita kesukaan kita semua. Soalnya ini datang dari tim Bigetron Esports yang baru saja mengumumkan brand ambasador terbarunya. Mauren Gabriela atau BTR Alice secara resmi diumumkan menjadi brand ambasador dari Bigetron Esports. Seperti yang kita tahu Alice sendiri adalah mantan pro player dari tim wanita Bigetron yaitu Belletron Divisi PUBG Mobile. Ia juga pernah menjadi bagian dari Bigetron RA sebagai player kelima dalam pergelaran PUBG Mobile Pro League Indonesia. Namun dalam pergelaran Grand Final PMGC kemarin, Alice harus digantikan oleh Liquid. Karena penyakit yang dimilikinya membuat ia terpaksa tidak bisa ikut menemani Bigetron RA ke Dubai. Dalam video yang diunggah sosial media Bigetron Esports, Alice mengatakan bahwa pengalaman yang ia miliki sudah cukup banyak. Dari menang, kalah, dan menjadi juara. Sekarang waktunya ia berhenti dan kali ini ia akan tetap berjalan menjadi bagian dari Bigetron Esports. Cici Alice semoga sukses terus apapun yang dilakukan Cici Alice. Karena kita semua akan selalu mendukung BTR Alice. Semangat Cici Alice! Jangan lupa juga guys buat nonton Dota Pro Circuit 2021 di Youtube Liga Game Esports TV. Dan juga nonton IEL University Super Series eksklusif hanya di video. Jangan lupa juga guys buat follow semua akun sosial media Liga Game. Dan kunjungin website kita di www.ligagame.tv Eh, jangan lupa buat like, share, subscribe, plus nyalain loncengnya juga. Supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Gue Yanto Kocul, stay tune terus di Liga Game Esports TV, Yori Sports Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.